Assalamualaikum Yuk Tante, kita istirahat disini dulu ya Apaan-apaan? Makasih ya Tante Andini? Tante, Tante lo kenapa-napa kan? Tante gak apa-apa Alhamdulillah Eh Chelsea, lebih banget sih Biasa aja kali Orang aku seneng liat Tante Andini Masa gak boleh? Tante terharu sama kebaikan kalian bertiga Makasih banyak ya Kalian sudah perhatian sama Tante Iya Tante Tapi Tante ngerasa gak enak karena udah ngerepotin kalian semua Tante, Tante itu gak ngerepotin kita Justru Tante itu udah kita anggap ibu kita sendiri Apalagi kita udah ngadapi masalah besar bareng-bareng Iya Tante, Andi juga dulu sebatang kara Tapi sekarang udah punya keluarga Dan juga ibu baru Tante Alhamdulillah Tante seneng banget Tante bahagia punya anak-anak seperti kalian Ya Allah Gimana kalau sakit itu datang lagi Dan aku harus mengorbankan Fatih seperti yang Kinan minta Tante 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 mikirin apaan? Enggak Tante gak mikir apa-apa Tante hanya terharu Bahagia sama kalian Kalian baik sekali Gue gak percaya lagi sama Andi Pokoknya sekarang gue gak boleh gunakan jurus gue Yang menjadi fokus gue sekarang adalah Mas Cunet Mas Cunet harus melupakan keluarganya Apalagi Farah itu kan udah meninggal Fatih Gue harus bunuh Fatih Dengan begitu gak akan ada lagi orang yang menghalangi gue untuk mendapatkan Mas Cunet Mas Cunet akan ada dalam genggaman gue Sekarang gue harus cari tahu keberadaan Fatih Gue harus melacak Alhamdulillah Rasa sakit aku semakin berkurang Mudah-mudahan saja aku bisa sembuh dan kembali seperti semula Tapi gimana nanti ya Aku cerita apa enggak ke Bang Agi Kalau Kinan mengincar keberadaan Fatih Padahal aku sendiri gak tahu Fatih itu siapa Tante Kok Tante kelihatannya kayak gelisah gitu Tante Tante mikirin apa? Apa aku tanya ke Angga ya Mudah-mudahan aja Angga gak curiga Enggak Tante gak apa-apa Memangnya di rumah ini yang tinggal siapa aja? Biasanya sih ada Om Bima Terus ada Babe Agi Kak Fanya Kak Chelsea Sama Kak Fatih Kak Fatih? Orangnya yang mana kok? Tante gak pernah lihat Kak Fatih itu muridnya Babe Agi Tante Tapi sekarang Kak Fatih lagi di pesantren Angga denger sih Kak Fatih itu sekarang lagi tadabur alam Entah di mana Kalau Kinan sebegitu bencinya sama Bang Agi Pantas selama ini dia mengincar Fatih Kok Tante jadi menanyain Kak Fatih? Aduh Angga sepertinya curiga Aku harus jawab apa ini? Semua belanjaan udah aku beli Aduh Ada yang kelupaan gak ya? Ah iya tisu Yaudah besok aja deh Coba aja tadi Angga ikut ya Kan gak mungkin repot gini Aduh Rin? Kalau perlu bantuan Ngomong Diam-diam-diam aja Masih aja Jaim Padahal udah kena lama Siapa juga yang Jaim? Yaudah Kalau gak mau bantuinnya gak apa-apa Bisa kau mau sendiri Yakin? Yakin? Masa? Mekir! 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 Perhubungan apa? Mekir! Mekir! Masa! Mekir! Bang Rojak? Bang Rojak kenapa sih? Tau Udah Sini Gue bantuin Kau bantuin nih semuanya Tadi Bilangnya gak mau Sekarang minta semuanya Katanya mau bantuin Kok mau dumel? Iya Ikhlas kok Ikhlas kan? Iya Jadi Walaupun Ren ngomongnya agak ketus Tapi sebenernya Ren itu anak baik Eh eh Chelsea tunggu Apaan? Itu apa? Apaan? Mulut bulu Itu Mulut bulu Itu iya disitu Disitu Dimana? Disini Disini Iya Dibang Gimana? Ambil Hahahaha Kamu ketau E E Engga Bicanda Sampai jumpa